PAUS mendukung rencana membawa gereja ortodoks ke meja diskusi untuk damai di Ukraina. Efek infansi Rusia ke Ukraina yang sebagian besar diabaikan adalah memperdalam perpecahan diantara orang Kristen di Ukraina. Sekarang, PAUS Franciscus dilaporkan telah menyuarakan dukungan untuk upaya membangun jembatan diantara faksi-faksi yang berseteru. Sudah ada kontroversi berkepanjangan mengenai afiliasi Kristen Ortodoks di Ukraina ketika militer Rusia memulai serangan besar-besaran di negara itu tahun lalu. Meskipun gereja ortodoks Ukraina independen didirikan pada tahun 2019, gereja ortodoks Ukraina yang ada dalam kesatuan dengan Patriarkat Moskow yang sudah ada sejak berabad-abad yang lalu dan akan terus ada. Namun, Perang Presiden Rusia Vladimir Putin tampaknya meningkatkan ketegangan. Meskipun Patriarkat Gereja Ortodoks Ukraina Moskow telah berusaha untuk menjauhkan diri dari Rusia, Pemerintah Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky telah mulai mengambil tindakan terhadap dugaan simpatisan dan operasi Rusia diantara para pendeta gereja. Minggu ini, Delegasi Dewan Gereja Dunia dalam kunjungan ke Fatikan menyampaikan rencana kepada Paus Franciscus untuk mencoba mendobrak beberapa penghalang yang muncul. Kami berbagi bahwa kami sedang merencanakan meja bundar baru, di mana kami akan menyatukan gereja Ukraina, gereja ortodoks dan para pemimpin gereja lainnya, dan juga bersama dengan gereja ortodoks Rusia. Kata pendeta Jerry Pillai, Sekretaris Jenderal World Cross Conference, yang adalah Persatuan Gereja Kristen Dunia. Idenya adalah untuk menyatukan mereka semua ke dalam dialog tentang persatuan Kristen untuk menghadapi konteks perang. Berita selengkapnya dapat sahabat Pena Katolik akses melalui website resmi penakatolik.com. Sekian berita hari ini, sampai jumpa di video selanjutnya.